Pemirsa polemik angkutan batubara di Jambi Santer dibicarakan, dimulai dari persoalan jam operasional, jalur khusus batubara hingga pelanggaran tonase. Atas hal itu, Gubernur Jambi akan melaksanakan rapat khusus dengan mengundang tiga bupati, Forkopimda Provinsi, serta dua investor jalan pada Senin mendatang. Pemirsa polemik angkutan batubara masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk dipecahkan Gubernur Jambi Al-Haris. Guna menemukan solusi tepat dan komprehensif, Gubernur akan mengundang tiga bupati yang terkait erat dengan hasil tambang ini, yakni Bupati Sarolangun, Bupati Bungo, dan Bupati Batanghari, untuk rapat khusus pada Senin 15 November mendatang. Menurut Gubernur, jika memang sepakat, ketiga bupati akan menandatangani MOU untuk membantu jalan khusus batubara dibangun. Dari segi pembebasan lahan, Haris mengatakan pihaknya fokus pada penertiban dari penegakan hukum jam operasional dari Dinas Perhubungan sesuai pergub yang sudah ada. Di samping itu, akan direncanakan juga seperti di Kabupaten Batanghari, bagi mobil dari Sarolangun masuk ke terminal bayangan dahulu. Wacananya, Gubernur menyebut jam 9 baru diperbolehkan truk batubara masuk ke kota Cambi. Kemudian yang kedua, fokus Pemprov lanjut Gubernur terkait pembuatan jalan khusus batubara. Kini telah ada dua investor yang berminat membangun jalan batubara. Dan salah satu investor sudah bertemu dengan dirinya. Termasuk terkait rencana pembangunan jalan khusus senilai 3 triliun oleh investor, Haris akan meminta dibuat komitmen. Nah, saya ini rencana Senin, saya mengundang bupati wali kota, bupati yang tiga. Saya bangun, petang hari, kita minta rapat. Saya minta Senin itu ada rapat khusus masalah kembali. Ya, Senin. Kemudian undang juga dua investor itu. Dua investor itu, kita rapat tadi. Kita undang khusus itu. Kalau memang sepakat, tadi kita minta bupati yang tiga itu ikut dengan Neket NKU untuk mereka sepakat membantu jalan turimangku. Mungkin nanti di segi lahannya untuk masalah, ada hubungan obat. Nah, itu dua itu kunci kita. Satu, pelan pertama, ketika lelur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.